Halo semuanya, jumpa lagi dengan Bu Nes Kali ini kita lanjutkan belajar bahasa kantonis Tentu saja untuk mbak-mbak yang sedang belajar bahasa kantonis Juga emas-emas yang sekarang sedang belajar bahasa kantonis Karena sekarang ada emas-emas yang mau berangkat ke Hongkong Kali ini saya akan memperkenalkan kata-kata yang sehari-hari biasa dipakai Seperti hati-hati, jangan rame, beres, semacamnya lagi Kita mulai dari kata kautim Kautim artinya beres Misalnya kamu sedang mengerjakan sesuatu Lalu kamu ditanya Kautim mea, kautim mea Kautim beres, me belum Jadi kautim mea, beres, belum Atau kalau lengkap Kautim co mea Kautim co mea, sudah beres, belum Ada kata co-nya Oke Kalau belum jawabannya adalah mea Belum Atau me kautim, belum beres Kalau sudah beres Kautim co Kautim co Ya, sudah beres Oke Kemudian kita lanjutkan ke dalam kata sawseng Yang artinya diam Sawseng berasal dari kata saw dan seng Saw artinya simpan Seng artinya suara Jadi simpan suara Artinya diam Tetapi sawseng hanya digunakan untuk menyuruh lawan bicara Diam Jadi misalnya kamu rame, aku gak senang Sawseng Sawseng ya Le dongu sawseng ya Ya Ini contoh kalimatnya Le dongu sawseng tak minta Le dongu sawseng tak minta Artinya Kamu tolong diam Oke Tak minta itu Boleh, tidak boleh Artinya oke Begitu Ya Le dongu sawseng tak minta Kamu diam Oke Nah Tetapi diam Sawseng Tidak bisa untuk mengungkapkan dirinya sendiri diam Aku diam Bukan Ngo sawseng Tetapi adalah memakai kata Cutseng Ya Kalau mengatakan dirinya sendiri Aku diam Itu menggunakan Aku tidak bersuara Ya Bukan ngo sawseng Tetapi memakai kata Ngo Em Cutseng Cutseng Artinya Keluar suara Em Cutseng Tidak keluar suara Artinya Aku diam Ya Kalau menceritakan dirinya sendiri Diam Ngo Em Cutseng Oke Kita lanjutkan disini Ya Ada kata Mojo Artinya Jangan ramai Mojo Atau Jangan berisik Ya Kemudian Mojo Mojo Cutseng Mojo Cutseng Jangan ngomong Atau Jangan bilang 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 Ya Kalau Ngo Em Cutseng Aku diam Oke Mo Cutseng Jangan ngomong Atau Jangan bilang Bilang Ya Kemudian Ada lagi Hampir mirip Mojo Artinya Tidak Salah Ya Mojo Tidak Salah Atau Benar Itu Ya Mojo Jangan rame Tetapi Kalau Mojo Tidak Salah Joe Dan Joe Ya Perhatikan Ya Kita lanjutkan Contoh kalimat Ya Mama Van Cokau Mama Van Cokau Artinya Mama Mama itu Nenek Yang berasal Dari Ayah Itu memanggilnya Mama Ya Di Hongkong Mama Van Cokau Van Cokau Dari kata Van Kau Kemudian Ada kata Co Di tengah Yang artinya Menjelaskan Mama Van Cokau Mama Sudah Tidur Lalu Le Mojo La Mkoy Le Mojo La Mkoy Artinya Le Kamu Mojo Jangan Jangan Rame Jangan Berisik La Itu Tidak Ada Artinya Mkoy Tolong Please Kita ulang Mama Van Cokau Nenek Sudah Tidur Le Mojo La Mkoy Kamu Jangan Berisik La Please Itu Ya Mojo Jangan Rame Ini Biasa Dipakai Kemudian Contoh Kedua Dari Kata Cucek Ngo Wicau Ngo Wicau Ngo Wicau Aku Akan Pergi Ngo Aku Wicau Akan Cau Pergi Ya Keju Mo Cucek Keju Keju Itu Ingat Keju Ingat Mo Cucek Artinya Jangan Bilang Bilang Ya Mo Cucek Jangan Ngomong Atau Jangan Bilang Bilang Oke Kemudian Berikutnya Kambiat Hamai Singgesam A Kambiat Today Hari ini Apakah Hamai Hai Emhai Ya Apakah Singgesam Hari Rabu Kambiat Hamai Singgesam Hari ini Apakah Hari Rabu Ya Mo 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 Tidak Salah Alias Benar Ya Kita ulang Mama Fan Jokau Lai Mo Chow Lam Koy Mo Wicau Keju Mo Cucek Ya Berikutnya Adalah Kata Keju Yang Artinya Ingat Keju Ju Orang Hongkong Kalau ngomong Setengah U Setengah I Begitu Keju Mo Mketa Mo Mketa Mo Jangan M Tidak Ketak Ingat Mo Mketa Artinya Jangan Lupa Ya Kadang-kadang Ditanya Memakai kata Ke Mketa Mketa Artinya Ingat Tidak Mketa Tidak Ingat Tidak Ingat Tidak Artinya Ingat Tidak Ini sering Dipakai Kemudian Siusam Artinya Hati-hati Siusam Hati-hati Contoh kalimat Keju Muiat Tongo Lam Fa Mkai Keju Muiat Tongo Lam Fa Mkai Keju Artinya Ingat Muiat Artinya Setiap Hari Ya Everyday Tongo Lam Fa Tongo Bantu Tolong Lam Fa Lam Itu Menyiram Fa Itu Ungat Mkai Please Ya Saya perlu Tambahkan Bahwa Bahasa Kantonis Satu Kata Itu Bisa Mempunyai Beberapa Arti Dan Rata-rata Empat Arti Ya Itu Yang Membedakan Hanya Intonasi Pengucapan Ya Tetapi Tidak Perlu Di Ini Tidak Perlu Dipikirkan Yang penting Belajar Ini Dulu Ya Seperti Kata Lam Lam Itu Bisa Berarti Sirap Bisa Berarti Lunak Ya Macam-macam Artinya Tetapi Jangan khawatir Nanti Di dalam Satu Kalimat Itu Akan Tahu Itu Artinya Apa Ya Berikutnya Mom Keita Mom Keita Artinya Jangan Lupa Hauyat Tongu Cip Popo Hauyat Tongu Cip Popo Hauyat Artinya Lusa Ya The day Of the Tomorrow Ngogayai Lusa Hauyat Tongu Cip Popo Tongu Cip Popo Bantu Jemput Nenek Tongu Bantu Cip Jemput Popo Nenek Ya Seperti Kata Cip Itu Juga Bermacam Artinya Cip Bisa Berarti Melipat Tongu Cip Bantu Saya Melipat Baju Cip Bisa Berarti Jemput Ya Ini Tambahan Saja Diingat Ingat Kemudian Siusam Siusam Artinya Hati-hati Siusama Moti 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 Jangan Ti Itu Jatuh Siusama Moti Artinya Hati-hati Jangan Sampai Jatuh Ya Kita ulang Dari kalimat Pertama Sambil Belajar Bicara Bicara Keju Muiat Tongu Lampam Koy Keju Muiat Tongu Lampam Koy Ya Artinya Ingat Setiap hari Bantu Siram Bunga Kemudian Mom Keta Mom Keta Jangan Lupa Kemudian Haoyat Tongu Cip Bobo Haoyat Tongu Cip Bobo Lusa Bantu Jemput Nenek Siusama Moti Siusama Moti Hati-hati Jangan Sampai Jatuh Oke Kiranya demikian Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Menjadi tambahan Wawasan Buat kalian Apabila mempunyai Pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komen Kalau ada waktu Pasti akan saya jelaskan Dan Bila perlu Saya bikinkan Videonya Biar bisa Berbagi Dengan yang lainnya Yang ingin terus Mengikuti video saya Silahkan tekan Tanda loncengnya Agar kalian dapat Notifikasi Kalau saya upload Video terbaru Oke See you next time Coy